assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di padle gp channel channelnya orang banjar ya hari ini adalah hari salah saat tanggal 1 agustus tahun 2023 seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua para penggemar aku di padle gp channel tapi sebelumnya aku minta tolong dulu sama kalian to please subscribe comment like and share guys please please banget ya karena satu subscribe ke kalian sampai tepat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku agar channel aku semakin harinya semakin sukses kira terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia cuma itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe beruat atau videonya karena sudah tepat tuh dan yang belum subscribe beruat sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian ok terima kasih jadi guys ini ada salah satu komentar ya dari subscriber aku ya penggemar aku dan juga catlopers juga yang miliki kucing lumayan banyak di rumah ya ada lima ekor katanya dan dia ingin bertanya kepada aku ya terkait masalah kucingnya di rumah seperti ini ya pertanyaannya kakak ya apakah kakak mengetahui alasan kucing itu suka menghibaskan ekor-ekornya lalu apa sih dampak positif dan negatif kucing suka menghibaskan ekornya dan bagaimana cara mencegah atau mengatasi kucing yang suka menghibaskan ekornya wah ini menurut aku pertanyaan sangat bagus ya baiklah aku akan mencoba menjawab pertanyaan dari si kakak ini tapi videonya ditonton setelah selesai dan yang disini ya ok alasan ya kucing menghibaskan ekornya nah ekor adalah bagian penting dari anggota tubuh kucing dan salah satu cara kucing untuk berkomunikasi melalui nonverbal kucing itu mengekspresikan emosi atau perasaan melalui ekornya seperti ekor mengembangkan karena ketakutan menepuk-nepuk ekor dengan lembut saat tidur siang serta membuat ekornya berdiri tegak dan kaku sangat merasa agresif namun masih banyak pemilik kucing yang belum mengetahui tentang arti gerakan ekor kucing termasuk mengapa kucing menghibaskan ekornya nah para ahli perilaku kucing mengatakan ketika ekor kucing mulai bergerak pasti ada alasannya nah ini tentu saja ya mengartikan perilaku kucing menghibaskan ekor ini memerlukan sedikit bantuan ahli perilaku hewan nah lantas apa saja alasan kucing menghibaskan ekornya nah ini ya pertanyaan apakah kucing menghibaskan ekornya seperti anjing dan ini jawabannya nah Michael Maria Delgado ya ahli perilaku hewan terapan bersertifikat dan konsultan perilaku kucing bersertifikat dari roper itu mengatakan ada perbedaan antara cara anjing menghibaskan ekor dan gerakan ekor yang biasa dilakukan kucing nah kami biasanya menyebut kucing menghibaskan ekornya karena gerakan ini tidak sama dengan kibasan ekor anjing nah dikutip dari Raider Digas ya pada tanggal 31 bulan 7 tahun 2023 nah makna dari gerakan ekor kucing bisa sangat berbeda pada kucing ya untuk mengetahui arti kibasan ekor kucing kalian perlu memahami kucing pelaharaan dengan baik nah secara umum ya kucing menghibaskan ekor menandakan suatu tingkat kegembiraan yang bisa jadi baik atau buruk ini tergantung situasinya nah beberapa kucing juga bisa berdesir secara umum jadi sebaiknya amati kucing dengan cermat saat menghibaskan ekornya untuk membantu kalian menentukan apa yang kucing merasakan jadi ya langkah pertama memahami mengapa kucing itu menghibaskan ekornya adalah dengan mempelajari bahasa tubuh kucing nah misalnya ya tanda-tanda kucing diam diam marah ya kepada kalian dan cara mengetahui apakah kucing itu sedang dehidrasi nah ada pertanyaan mengapa kucing menghibaskan ekornya saat berbaring nah pemilik kucing pasti pernah mengalami hal ini ya melihat saat berbaring baik itu di sandaran sopa maupun pangkuan kalian ya nah kucing itu sering banget ya menghibaskan ekornya nah sama dengan kebanyakan perilaku kucing lainnya perilaku yang satu ini ya sulit untuk diuraikan nah apa arti dari kibasan kucing dalam hal ini sangat tergantung ya namun ya karena umumnya mengindikasikan suatu tingkat kegembiraan atau gairah kucing itu menghibaskan ekor dapat menunjukkan bahwa kucing tidak sepenuhnya santai nah kucing sedang mengalami konflik mungkin ada suara yang mengganggu atau si kucing menginginkan perhatian tetapi hanya dengan cara tertentu lalu mengapa kucing menghibaskan ekor saat dimanja dan ini jawabannya ya guys nah Delgado menjelaskan jika kucing itu menggerakkan ekornya ke depan dan ke belakang saat kalian mengelusnya bisa jadi kucing mengalami stimulasi yang berlebihan nah ini bisa jadi kucing mulai merasa kesal karena dibelai bisa jadi juga karena cara mengelusnya atau kucing sudah muak dengan belayan kalian jadi hentikan mengelus kucing untuk mencegah ada resiko kucing yang marah seperti mencakar hingga menggigit lalu apakah baik atau buruk kucing menghibaskan ekor nah menurut Delgado ada beberapa maksud yang ingin disampaikan ke kucing saat menghibaskan ekornya entah itu baik atau buruk misalnya apabila kucing menatap keluar jendela ke arah kucing lain dan menghibaskan ekornya kucing mungkin sedang frustasi atau sedang senang nah jika kalian mengelus kucing dan menghibaskan ekornya kemungkinan besar kucing sedang kesal nah singkatnya ya ini semua tentang mengamati kucing serta menangkap petunjuknya namun perlu diingat kalian tidak bisa hanya melihat dari ekornya saja si kucing akan memperingatkan melihat apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar dan perhatikan seluruh bahasa tubuh kucingnya apakah kucing tampak santai mengedipkan mata berbaring mendengkor atau meromas remas apakah kucing dengan tubuh tegang dan membungkuk apakah kucing bekerja keras dengan bulunya dan mengambang bersuara petunjuk tersebut dapat membantu kalian lebih memahami apa arti kibasan kucing terima kasih selamat menikmati selamat menikmati